Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan share Apa yang terjadi ketika Kita menanam benih Dengan menggunakan nutrisi Yang PPM nya terlalu tinggi Disini saya menanam benih Samhiong Dan juga pak choy Juga sawi Disini ada 3 baris talang Bisa dilihat disini Ada perbedaan Dari Warna si rukwol Jadi rukwol ini Ketika saya menanam benih Saya basahi dengan air nutrisi Dengan PPM yang tinggi Sekitar 700 sampai 800 PPM Alhasil rukwol Warnanya sangat hijau Seperti ini Dan kemudian Benih-benih yang tidak tahan Dia tidak akan tumbuh Benih-benih yang tidak tahan Dia tidak akan tumbuh Seperti bisa dilihat disini Dari satu batak Ini hanya tumbuh Sekitar 40% nya saja Dan warnanya pun Sangat pekat Bisa dilihat ini Warnanya pun sangat pekat Dan dia ada juga yang Gosong Daunnya menguning Karena memang Tidak tahan dengan Kepekatan si Nutrisi itu sendiri Ini bisa dilihat Ini adalah salah satu yang Daunnya kuning Tetapi ketika benih itu Tahan Dan kuat Maka dia tidak akan ada masalah Seperti ini tumbuh dengan baik Walaupun masih ada yang Tidak tumbuh juga Kemungkinan memang Kualitas benihnya yang kurang bagus Tapi yang lainnya tumbuh Berbeda dengan Yang tidak saya siram Dengan menggunakan Nutrisi Ini hanya saya siram Dengan air biasa saja Ketika di Rookwall nya Dia warnanya Lebih terang Tidak sebagaimana Warna Rookwall yang ini Yang saya siram dengan Air nutrisi Ya dia Lebih terang Dan Untuk semai Sebaiknya memang Tidak perlu menggunakan Nutrisi Saat Kita membasahi Rookwall nya Ya Dan kalau kita Mau mengisi Tandon nutrisi pun Maksimal di angka 300 ppm Tidak boleh lebih dari 300 ppm Karena nanti akan Menyebabkan Gagal Semai Seperti yang terjadi Di sini Kecuali kalau memang Benihnya Benih yang Tahan Seperti ini Mungkin itu Hasil Daripada Tanam Dengan menggunakan Nutrisi yang tinggi Semoga bisa Bermanfaat Dan tidak menjadi Kesalahan Para pemirsa Sekalian Dalam Menyemai Ya Jadi bukan Salah benihnya Bukan salah Tapi Salah kita dalam Memperlakukan Menyiapkan Nutrisinya Ini bisa dilihat Ini ada daun Yang gosong Kita bisa lihat Nah Atau terbalik Tumbuhnya Nah ini masih bisa Kita selamatkan Ini karena Nutrisinya Sekali lagi Karena nutrisinya Memang Terlalu tinggi Demikian informasi Yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh